Sebutkan dan jelaskan cara untuk memperbesar periode ayunan bandul. Nah, untuk mengetahui cara memperbesar periode ayunan bandul, tentu kalian harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar-kecilnya periode ayunan bandul. Kemarin kalian sudah belajar bahwa frekuensi ayunan bandul itu rumusnya adalah 1 per 2 pi akar G per L. Sekarang karena kalian tahu bahwa periode adalah kebalikan dari frekuensi, maka kalian tinggal balik rumus frekuensi itu. Kalian balik rumus ini sehingga 2 pi yang awalnya di bawah menjadi sekarang di atas. Dan akar G per L itu berubah menjadi akar L per G. Dapatlah kalian sebuah rumus periode yaitu 2 pi akar L per G. Dari rumus periode ini, kalian bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya periode itu. Bahwa faktor yang mempengaruhi adalah apa saja? Ya, panjang tali. Percepatan gravitasi di buah planet. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan pi itu nilainya tetap konstan 3,14. Nah, sehingga di sini ada 2 faktor yang bisa kalian merubah-rubah untuk bisa merubah periode ayunan batu. Kemarin kalian juga melakukan sebuah eksperimen. Kelompoknya awang kalau nggak salah. Dia menguji apakah jenis tali mempengaruhi periode. Dan hasil eksperimennya bagaimana? Tidak mempengaruhi. Oleh karena itu, di rumus ini tidak ada jenis tali. Mau kamu pakai tali nilon, mau kamu pakai tali benang, mau tali rafia. Frekuensi dan periodenya tetap sama. Sehingga yang berpengaruh cuma 2. Panjang tali dan percepatan gravitasi. Dari rumus itu, kalian akan lihat bahwa periode sebanding dengan L. Karena dia sama-sama di atas. Artinya, kalau panjang talinya membesar, periodenya juga membesar. Kalau panjang talinya mengecil, periodenya juga ikut mengecil. Berarti kalian sudah dapat satu cara untuk membesarkan periode. Yaitu dengan cara memperpanjang tali. Dan kedua, kalian lihat di sini. Bahwa periode itu berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi bumi. Agar ini besar, G-nya harus kecil. Maka ini akan besar. Karena dia berbanding terbalik. Kalian tahu bentuk bumi itu tidak bulat penuh. Dia oval, kan? Di katulistiwa itu dia memepat namanya. Nah, ini inti bumi, kan? Nah, ini katulistiwa. Katulistiwa kan ada di sini. Ini kutub. Nah, besar percepatan gravitasi itu tergantung dari jarak permukaan bumi ke inti bumi. Kalau kalian lihat di katulistiwa, lebih dekat ke inti bumi dibandingkan dengan kutub. Itu artinya, percepatan gravitasi G di katulistiwa lebih besar daripada percepatan gravitasi di kutub. Karena di katulistiwa, dia lebih dekat ke inti dibandingkan dengan kutub. Artinya, kalau kamu mau memperbesar periode, maka kamu harus mengecilkan G. G yang kecil itu di mana? Di kutub apa di katulistiwa? Di kutub, karena jauh dari inti. Maka, cara kedua, lakukan eksperimen itu di kutub. Sebenarnya eksperimen ini, semua rumus yang kita pelajari ini, itu terjadi hanya pada sudut kecil. Kalau sudutnya ini besar, dia tidak akan mengikuti aturan ini lagi. Oleh karena itu, ketika kamu melakukan eksperimen kemarin, amplitude-nya harus kecil, jangan sampai 90. Karena ketika dia bergerak ke sini, dia bisa terpantul ke sini. Atau kalau ini sedikit, dia nyangkut ke sini. Kalau dia terpantul ke sini, sudah tidak fair lagi karena dia mendapat tenaga dari sini. Waktu dari sini, dari A ke C, tidak akan sama dengan C ke A. Karena dia terpantul di sini, dapat lambahan tenaga. Oleh karena itu, sudut yang disarankan ketika kita melakukan eksperimen ini, dan agar semua yang kita pelajari ini berlaku adalah antara 10 derajat sampai dengan 20 derajat.